Terima kasih. 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 Hidupnya itu untuk bekerja Tapi kerjanya itu kerja keras Kerja kasar gitu loh Apa? Apa ya? Supplier sushi lah Pasar ikan? Enggak? Iya, kayak supplier sushi Jadi kayak satu perusahaan sushi Yang untuk di Yang menyuplai ke Restoran-restoran Kayak supermarket Kayak gitu-gitulah gitu Dia cuma jadi buruhnya Kayak semacam buruhnya gitu Misalnya itu sepanjang karirnya Dia cuma jadi sushi gitu aja gitu Jadi gue pernah datang ke sana Gue tau kerjaannya seperti apa Yang akhirnya gue juga Merasa bersalah Iya, iya Gue gak tau memang Memang kondisi itu Gue gak bisa salahkan Sebagai anak laki-laki ya Mungkinkah kemudian berpikir Bahwa itu menjadi beban hidup Kalau orang tua harus saya jaga Di masa seperti sekarang Melihat mama Bukitnya seperti itu kan Tentu pasti ada perasaan beban gitu ya Melihat kehidupan Lu sekarang yang Bisa dikatakan jauh lebih baik Ya, jadi Itu pun juga Pernah gue ngobrolin sama kakak gue sih gitu Di saat memang Kita udah cukup Berkecukupan gitu Sampai akhirnya kita pengen Bawa nyokap gue pindah lagi gitu Karena kita tau kondisi nyokap gue Disana Pas-pasan banget gitu Tapi memang Kondisinya tuh nyokap gue tuh Cukup keras kepala sih gitu Dia Mungkin ya Ini mungkin analisis dari anak-anaknya aja gitu Karena mungkin ngerasa Bertahun-tahun Dia gak pernah merawat anaknya Jadi dia gak mau nyusahin anak Kayak di saat dia tua gitu Jadi dia ngerasa Dia pengen bertahan di Amerika Dia gak mau nyusahin Dia selalu tinggal sendiri Dia tetap bekerja Meskipun umurnya Sebenernya tuh bisa pensiun gitu Jadi dia tetap Ya bersih keras Dia gak mau pindah gitu Padahal kita udah Sep Di Setelah kayak berapa kali Dia udah kesini Keluarganya semua Sama kakak-kakak Apa Adik-adiknya juga Ngajakin Ada yang bisa Take care dia Tapi tetap dia mau Tetap tinggal di Amerika Kalau papa Kalau papa Memang cenderung lebih dekat sih Karena memang gue Kan ya Selama gue pindah Jakarta pun juga Kadang-kadang kan memang Lebih sering ketemu sama bokap gue gitu Cuman ya memang Ada momen-momen Kenapa Bokap gue Ya istilahnya tuh Punya perjalanan hidupnya seperti itulah gitu Sampai akhirnya gue pun juga Ya Marah Secara kayak marah Gimana juga Marah kenapa Sama Gimana ya Gue juga kompleks sih Karena memang Gue tinggal sama nyohap gue Tinggal sama tante gue Terus habis itu Bokap gue Mencoba bisnis barunya Sampai akhirnya Berkali-kali jatuh bangun gitu Bangkrut lagi Terus coba lagi Sampai akhirnya tuh Istilahnya tuh Kalau udah jatuh di lubang yang sama Kenapa harus jatuh lagi Di lubang yang itu lagi Apa bisnis apa Jualan apa Waktu itu Speedpat motor sih Terus akhirnya Ditipu sama temannya Bangkrut Terus coba lagi yang lain Tapi akhirnya Bangkrut lagi dan yang lain Yang akhirnya ya Kayak istilahnya tuh Gue ngerasa Gue ngerasa kayak dulu Ya mungkin pikiran Pikiran pendek gue Kayak ngerasa Oh gue gini amat sih Ngerasa Dapat impactnya tuh Jadinya tuh selalu Jadi bebannya cukup besar lah Di umur gue yang memang Sebenarnya tuh Belum cukup dewasa Pada saat itu Beban ekonomi Dia lebih kesan Gue gitu jujur Siapa lu siapa? Ariyubowo Deket Gue lebih ngerasa kayak Bicanya beda Sama fans gue itu Kurang gitu Deket gitu Kayak gak ada tuh Fanbase-nya di Onyoko gitu Sampai jumpa